Pemirsa tak hanya mendapat penggeledahan dari petugas KPK dan menjadikannya sebagai tersangka, sejumlah hewan dilindungi yang berada di rumah pribadi Bupati Langkat Nonaktif Terbit Rencana Perangin-Angin juga disita Balai Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Utara, guna dilepas liarkan kembali. Tidak hanya di geledah KPK, rumah kediaman Bupati Langkat Nonaktif Terbit Rencana Perangin-Angin yang berada di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, juga didatangi Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Utara, guna menyita sejumlah hewan dilindungi yang selama ini dipelihara Bupati tanpa izin. Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Utara mendatangi rumah kediaman Bupati Langkat Nonaktif Senin Sore dan langsung memeriksa kesehatan seluruh hewan-hewan dilindungi yang selama ini dipelihara tanpa izin hingga mengancam kepunahannya. Dengan menggunakan mobil dinas, tim BKSDA membawa orangutan, burung, serta kerasulawesi yang selama ini berada di rumah Bupati Langkat. Menurut Kepala Seksi BKSDA Wilayah Duastabat, Herbert Ari Tonang, hewan yang dilindungi ini mereka sita dan akan ditangkarkan terlebih dahulu di kantor BKSDA Sumut. Hewan dilindungi yang disita dari rumah Bupati Langkat ini, rencananya akan dilepas liarkan ke habitatnya setelah terlebih dahulu benar-benar dipastikan kesehatannya. Dari Langkat, Erwin Caputra Nasution, INews, melaporkan.